jadi dalam suluk melakukan perjalanan lu menangguju Allah dalam rangka melaksanakan ihsan tugas wajib dari Allah temikiran soal kagaiban bahkan koreksi terus koreksi diri musyawarah jumbabaturan menurut saya menurut saya hari jumat ada hutbah itu khotib itu jubir juru bicara bahannya dari mana musyawarah tokoh malam ayat tokoh di lembur etak 10 orang supaya pengarahan besok lebih terarah maka kita musyawarah dulu hiji jamatan pegah nomor kedua urusan anu nomor ketilu perjinahan merebak nomor keopat narkoba di lembur urusan khotib besok harus disampaikan ini 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 dan gitu diurang masalah saksif ah ini penting masalah saksif itu saksif idealistik capek jelajangan lanjut kita akan lanjut hikamnya alhaqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu kata sudah betul sudah mengulang ini sambungan dari mana ini kaipayutasawwaru ayun wa huwa zahirun fi kullisya sudah saya katakan opat puluh kali itu malah mengulang ini belum opat puluh sudah banyak pengulang sebenarnya Allah itu alhaq itu Allah alhaqqu mirubika itu mahaq kalau ini alhaqqu alhaqqu oleh apapun antara kita dengan Allah tidak terhak saya menanya ini di depan saya kosong apa isi cintari kamu sekali lagi kalau saya ngelepon dari sini ketelepon bapak nomernya tepat nyambung atau tidak kenapa bisa nyambung ke situ dari sini karena ini isi ini ada energi ini ada gelombang kan dia dimana yang kosong oh gitu iya iman teteknya wan orang kosong kok Allah ditemung karena mata orang dalam kok Allah ditemung bisa ini jinn malaikat iblis binuh itu jadi kosong jadi dia menyebut kosong dia makan hikam ngomong ini sebenarnya antara kita dengan Allah tidak ada pengalaman malah benda kaya tadi contoh lauk kalau ngomong orang tanya di haruk tukang katu hati katuk tuk kaya kaya tuk kaya hati kaya laut pada kaya laut di laut mana jauh karena contoh tentang al-muhid tentang wasi'a kursi husamawat tentang Allah mencakup makhluk cacing orang tanya cacing dari wajajan dimana mana-mana saya-saya jadi tidak akan cacing matah 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 cacing matah cacing hari jajel dimana coba jadilah Dewan perwakilan cacing kamu mewakili cacing kamu ini Tuh, cek 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 Harutu kak Katuhu Di bulanku Luar jeruk Di bulanku aja aja Terapkan kita ke Allah Perempanan dikir mana? Perempanan saya tidak memikirnya Soalnya aku tanya Derediki Alhamdulillah Cek cek Tak begitu Aku tak menjahit Aku tak menjahit Aku tak menjahit Untuk ditambahannya, contohnya Cek 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 Itu jangan cek 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 Contohnya semuanya adalah guru jadi ya jangan jajikan itu murid jadi mana murid aduh tegenahnya Allah itu tidak terhalang oleh apapun antara kita dengan Allah tidak ada pengalaman yang terhalang itu limpahan rohmat Allah yang lebih besar dari yang ada jelama belenggu ke kapir di rohmat bukti nak kapir bisa ngahuap tak perlu nak kapir rahana tahu bisa nyampe tapi di rohmat ke Allah dan menangnya tidak ada pengalaman supaya tidak wahan ku siap ajak islam ku siap menyediakan pakaian oh jangan jajikan tak gitu bulat oh gitu ayo ma garapun orang ayo orang ma kahayang apaan kapir tidak ada tak apa tak apa tilumilyar sekali atulain sunatullah kayak gitu ada aturan Allah kita yang harus ikut kepada aturan Allah kenapa saya berpegang teguh di nahdutul ulama sebab cara berpikir NU seperti itu jadi jadi diikuti diikuti namun cara caima diikuti atan riaknya diikuti yang terhalang bukan Allah tetapi kamu daripada melihat kepada Allah kalau anda berpikir Allah itu dihalangi Allah dihalangi ada yang menghalangi kepada Allah berarti Allah ditutup oleh penghalang itu sudah pakai kodiyah syartiyah walau kan lahu satirun kalau Allah memiliki satir penghalang lakan liwujudihi hasir maka berarti wujud Allah itu dibatasi wakullu hasirin lisyayin bahwa lahu kohir tiap perkara membatasi sesuatu berarti yang memaksa salah tulis salah tulis bukan kohiruna wahu al kohiru pahu kohibadihi justru Allah yang kohiru memaksa segala sesuatu terpiksa dihalangi jadi tinggal tinggal kucing halang urang fenomena fenomena budaya yang harus dibongkar dalam diri kita sekarang kita ini tidak paham target terpaham jadi diurang maki target halang mentah panur asuk kun halang kakarek didinya halang kakarek dari kesasuk matah minta kunci gudang dibikin kok dukul masuk ke hadrat Allah wusul itu yang harus ditargetkan barang pentak Indonesia berpul beratus-ratus tahun masyarakat Islamnya dididik mentah lain asuk matah dikenduk doa 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 halang itu salah halus tapi halang bergerak di bidang doa halang mentah tadi asuk mencari mentah ketah masuk ke hadrat Allah suluk ke hadrat Allah terkuduk di penta Allah gesidem paham? mari kita upayakan terus menang ke hadrat terus menang ke hadrat terus gaduh pembimbing legal sah menurut agama sah menurut negara dinaungi oleh indah siapa takut gitu ntc 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 kan balik di balik karena sarwana jemut dilemur jadi kita kurang patut keberhasil anak dengan tilup poesi di mudah mudah berhasil andalah yang merubah kebiasaan kebiasaan di lingkungan masing-masing tapi dengan cara yang baik sudah bisa dipahami ini thank you terima kasih samir lanjut continue ini bukan ecek-ecek jadikan sifat diri jadikan hikmah nomor berapa adalah sifat diri kita ada bashar ada insan diterjemahkan sama basharun manusia insan pun manusia dengan hormat kiai hadi wahkiudin sahabat saya cerdas dia berpikir kalau menurut dia katanya kalau menurut saya bashar itu fisik kalau insan perpaduan ya fisik ya ruh bagus tak kia tong-tong mengakui kelebihan batu jelaskan ini pendapat kawan saya si Anu menatarikan bashar tarikan fisik tidur apalagi makan apalagi BAP apalagi bergaul dengan perempuan laki-laki itu keperluan bashar apalagi sering disebut pertama keperyugian batin sebenarnya yang batin itu fisik kalau menemukan benangan batin itu itu fisik itu bashar keluarkanlah dirimu dari sifat-sifat kebasharian basharia bagi daang kurangan basharia bagi syari bagi bagi ngomborong itu para ruguh kurangan ngobrol anuh itu perlu basharia bagi ulit ulit waladhin ahum anilakwi muridu pirakuta bisa gak deteksi kebashariaan nafsu 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 bashariaan lawan itu lawan itu saya termasuk belum berhasil saya mengharapkan anda lebih maju daripada saya biasa sang pelopor banyak risiko hidupnya saya untuk membuka kajian hikam ini banyak risiko disalahkan ku itu disalahkan ku tepikah bisa mulus secara kiet lembarang syukur kalau sudah banyak di jawa barat ada berapa yang sekurang-kurangnya setahun sekali mengadakan kajian hikam ajangan menawi di bandung pun ingat juga saya di bandung dajannya beliau putra pengerja atasan saya al-mukarram kehaji hasan amiruddin wakil roh islam allahumma berlahu warahmat wabuh wabuh al-fatihah salah seorang yang merintis ayah beliau adalah yang merintis gerakan pemerataan secara organisasi secara organisasi saya termasuk salah seorang yang mengikuti jejak beliau cintang diikuti kering kaya yang bersyari akhul uhru jahri jangan rahmat uhru jahri uhru sifat kehangbaan kuduna sholat peting narik kena hehes bijil kan hehes kuduna sholat awal waktu berjamah di masjid atau di tempat tertentu tapi umum hayang ngobrol lawan dia raja raja kalimatnya lelah abdul makultu anna wa nabiyyuna min kobli la ilaha abdul zikrif alaman nahu si raja kalimat itu di atas semua hizid semua doa dikabul oleh Allah karena ada zikir raja kalimatnya asakan et saya tidak henti wirid kegagahan untuk menjaga diri penting sifatnya pelengkap jadi sekunder bukan primer orang tibali gak berikdahan tanggal atau diurus tuntungnya jadi kacau ya islam tanggal urus pek dahan cina tarah rumuh pek adiknya hekbaer moka hizib naon hizib daon hizib nasri hizib bahri hizib jaini moka can hizib cipta kan jangan can moka tanah hizib hizib barisan shalawat nyiyun kusorangan makanya yang hizib yang shalawat 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 lobah rizki Allahumma sholli ala syidina muhammad wa ala syidina muhammad alladhi tukas firu rizki pidunya walahiroh ciptaan ciptaan anak tapi yang ada dak tehese setenyen wiridma tehese bahkan saya pernah ada yang menyarankan seorang profesor rektor lagi datang ke sini beliau menyarankan jangan jajan menggistir duturkan terekat batur atau nyiyun kusorangan ada bisa mereka kan anak terekat jainiyah jadi pasantren tinggal terekat jainiyah mana jadi lobah tinggi lita kunat untuk apa mengeluarkan diri dari tarikan tarikan kebasariahan supaya menjadi orang siaga lita kunat lini da'il hakimu jiba agar terhadap panggilan Allah menjadi online menjadi mudah melaksanakan panggilan wa min hatratihi koriba dan menjadi dekat kepada Allah istilah saya dalam bab haji yang disebutkan talbiyah sebenarnya adalah insan mulabbi apa insan mulabbi itu labbi labbaik Allahumma labbaik siap ya Allah siap ya Allah maaf ya obrolan saya yang tadi maaf agak terlalu depan tadi bisi orang macetai seolah-olah seolah-olah terekatnya meni 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 ngas gitunya temenang muncul ayaman mampu beri inyak yang muna jengibadah petih gini ngajian-ngajian atau atasnya anak mengiring katorekoh kodiriyah onaksabendiyah tiponok pesat dan suriyalaya mursidna guru akum pengasabah terus ya sakit kecuali kecuali munaik namahan gitu ayahnya nah dong bangsa wareng bawang wareng bawang lanjut bisa ya masyali lagi bisa sumber bongkot biang kalali biang erot tuh oh turutan sehingga bapaknya ngomong tanya kenal ada yang kenal nurutan masih sumber bongkot biang kalali biang kerok pusat kulima siatin semua pembangkangan terhadap Allah adalah wakoplatin dan lupa wasyahwatin dan mengikuti syahwat adalah aridho ane nafsi sok ngawarok wakay karena ajakan nafsu nafsu amarah bisu maksudnya wa asyukulita atin wa yakdotin wa ipatin sumber tongat tangi ipah api adamu rito min ka anha kamu tidak rito jadi selalu perang jeng jeng nafsu ada ada ikat nafsu kalah di bijamai musuh yang berat dalam dirimu adalah dirimu sendiri Al-Ghazali Rodiyah Mbahuan beliau menyatakan dalam ihya empat gangguan mawane awaik yang pertama hampir kita mengatakan syetan jangan syetan maka opat yang pertama nafsu diri sendiri lah maka nuding syetan ada yang zinah syetan ada yang nyolong syetan ada yang tidak sholat syetan kata syetan merah telingaku aku terus dibucarakan dimana-mana sebenarnya masyarakat ini manusia ini tidak diganggu oleh kupun sudah berbakat pernah ada yang bahasan gitu ya disinggalkan syukur kok saya kalau diberetan ulangan nomor hijikan sahab tegenahun syetan yang kedua apa yang kedua adalah kebendaan yang ketiga apa sesama manusia yang lain pertama diri sendiri yang kedua adalah kebendaan yang ketiga sesama manusia keempat baru syetan bijaksana imam goza jadi insyaallah malpati amekan kayak imam goza syetan dan dinadaptar urut lagi meropat oh itu jangan jadi diuk saya tergenahan di luhur wahid rekminah kadinya itu kegitu ya hajit eh la benar masyaallah ikuti saya anggap ya guys paham ampun menimana mana lebih baik bersahabat dengan orang bodoh ilmu tapi tidak mengikuti napsu dibanding dengan orang berilmu tinggi tapi pengikut napsu menimu bodoh mutueleku napsu laantas sahabat jahilan bersuhbah saya tidak mau mengatakan bersahabat sahabat pajama bersuhbah 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 dengan orang bodoh tetapi dia tidak bisa dikalahkan oleh napsunya khairun lebih baik daripada bergaul dengan orang alim berilmu yardoan napsu itu yang disebutkan pinter kabaling sungguh banyak orang yang ilmunya tinggi tapi iya rito terhadap napsunya bahkan ilmunya jadi legatitas terhadap napsu kank 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 ustaz kiai ajangan itu batur tahajud kunaun akang sereway naumul alim khairun min ibadat tiljahid sering si ayam begini saudara saudara harus paham bedanya antara orang berilmu dengan orang bodoh saya ini alim rasulullah menyatakan tidurnya orang berilmu lebih besar pahlanya daripada ibadah orang bodoh kamu yang bodoh ibadah yang molor ditulah contoh ada lain batun gitu orang orang mana saya jahilin layar banyak orang bodoh tapi ibadah halus saya pertama belajar terekat dulu terekat Mufaridia kira-kira itu tahun 80 terus diajar Kulinkah Mufaridia pernah juga ikut di beberapa terekat kesini 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 tahun 90 saya sengaja datang ke Suryalaya saya nginap di masjid tuan ke madrasah kabumi tidak berani saya teman bodoh teman jabatan zero saya zero masuk gerbang hilang jabatan semua bukan sebagai-sebagai-sebagai tapi datang mobil putut trek ke bengkel karena itu saya tidak di masjid saya memperhatikan jalan mati dengan urat madrasah itu barah rodo tapi itu ibadah saya beres dikir maghrib tidak isya itu sholat sunat sebenarnya awab itu iman birul walidel rata-rata genep salam sewa alam saya ngobrol pak pun kapung dimana ngos hablimah bodoh bapak ayin ki ayin baga pasal antren badang maghrib ngeswe diah dua nges ancin iri jadi saya enak ngomong ngomong hikmah nombor samar hawai enak sekarang justru bahkan sebaliknya saya dihormati karena saya ahli ilmu tapi saya ikut orang bodoh dalam hal apa dalam hal dia banyak ibadah ternyata dialami oleh anaknya imam hambali iman aman bin hambal bapak nama mujutahid jago ilmu tapi mungkin mohon maaf ya dari sisi pengamalan mungkin terlihat oleh anaknya agak kurang ngugulu yur gaul yang para ahli terekat diketahui oleh ayahnya iya iya awas hati-hati kamu bergaul dengan orang-orang bodoh itu cik ramana ini di kitab ini ayah dibaca kan jadi lilah percaya berantah saya ngomong dia mau ngarang ngebohong ayah kitab tapi anaknya tidak bisa dilarang terus tak ikut kaditu tentu imam hambali penasaran begitu imam hambali bergaul dengan kelompok bodoh tapi arah lima ripa tadi kami enak jangan pisah kamu dengan mereka ternyata mereka punya kelebihan dalam ngurus kol bu ke atas seluruh peserta nulain satri ulama ken baik pengetah kaspi kabelah aku hikam lho akbar nuhun hikam kita ngomong kenapa kawamat nuhun dia kenapa sami-sami terus syu'aul syu'aul basirati yashhaduka yushiduka yushiduka kurbahu minka wa'ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi wahakbul basirati yushiduka wujudahu la'adamaka wala wujudaka lho akbar lho akbar nah aku nama lho akbar ah wawak gitu lho akbar bicara hikam bicara tasawuh bicara tasawuh bicara sulu bicara sulu bicara tarekat bicara tarekat bicara pengolahan basiroh apa itu basiroh mata hati sumber cahaya kolbu dalam diri kita ada sumbernya ada yang diurus ada yang belum diurus allahu nurus sama wati wal kalau menurut saya ayat ini ayat butasyabihat tidak mudah dibahaminya nah jarang membahas ayat kita beri tuntas jarang coba sebut allahu allahu itu nurus sama wati wal cahaya langit dan bumi perumpamaan cahaya Allah kamiskatin seperti miskat apa itu miskat miskat tempat lampu di dinding yang di apa di korobot jadi orang Arab tempat lampu itu tembok di jebol sebelah di jebol sebelah kelewung eh kelewung yang menyebut yang menyebutkan yang menyebutkan waktu itu ini orang mau ditempel kalau disana dilegokan itu miskat al-miskat itu piha misbah kami miskatin piha misbah di miskat itu ada lampu ibaratnya si lampunya dilapis kaca azujajah keanah kau kau duri si kacanya bagaikan apa itu kau kau bun duri mutiara permata yungkodo min sajaratimu barokah dinyalakan dengan kayu-kayu yang diberkahi zaitunah seperti zaitunah lasyarkiyah walakorbiah lain tewetan lain tikulon siap kemana lain tewetan lain tikulon cici ya kaduz zaituhayuti bahkan minyaknya hampir menyara walau lontang sesunar walau tidak diberi api ini mutasyabih kalau bisa dipaham ecek-ecek insyaallah saya orang bodoh tapi oleh Allah diberi pemahaman tentang ini apa itu miskat kolbu jadi miskat tekolbu dinadiri orang disitulah ada apa ada miskat ada misbah ada lampu apa itu iman si lampunya itu dikuru dengan sesuatu yang seperti kaca kaca seperti mutiara tapi dia untuk menyala harus diberi minyak zaitunah apa itu dikir lah syarqiyah walagorbiah teti wetan teti kulon dan Allah mau bisa disebut wetan kulon katuhu Allah kencah luhur hanap luar dalam lah syarqiyah ya kadu saya tawiyyut nurun ala anum cahaya diatas cahaya yahdillahu linurhi mayasya hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa mendapatkan cahaya itu saudara saya tidak bermaksud membujuk bahagialah anda dah tak berjalan menang lukiyah masyadran masyadran ngaji kita bisa tumpuk yang menang lukiyah lah menisah omong lain so omong syukur dah hukum nanti pardoa yang tak berjalan aku dina susah ngomong salah salah sangka dan begitu sudah baik yang tadi kembali yang tadi yang tadi yang tadi belum selesai syukur 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 sinar cahaya gebiar dari syukur apa itu syukur kur bahu menghasilkan musyadah menghasilkan adep inadepan bahwa Allah mahadekat tingkat dua ayinul basiro mata hatinya lain mata kira lain sesuatu yang ada dalam kolbu yang berkemampuan memandang menembus kenapa Rasulullah kalau jadi imam sholat memperbaiki barisan tidak pernah melihat dengan mata ini cukup dari belakang tah sabkasak itu benar gendah lihat dalam burda kepala bagian belakangnya melihat seperti hanya matanya sebab ayin basiro nunemus mana dia bisa awas hati-hati nanti kalau anda setelah menjadi pengamal fikir suluk bertarikah yang benar dengan bimbingan ilmu yang benar sering-sering nanti ada orang datang ke kita lalu kita ngomong sama dia oh jadi bapak tadi mampir dulu di Cianjur ya kata dia kok bapak tahu orang dikir bukan diberitahu oleh hodam jil atau malaikat tapi oleh Allah digerangkan lidahnya itulah yang disebutkan meruh sadurung binara orang belum lapor kita sudah mendahului tidak heran bukan ilmu luar biasa 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 pun ternyata keringin soalnya baru gitu aduh orang cian bebe jajah aku Allah dikirsa apalagi semacam guru-guru agung pengesah apa pengesah mama asnawi pengesah mama armin dll bukan dukun bukan dukun kadang-kadang jadi mama diimpleng tinggal ini ya buddha namun te'awawira lelaki perkawis kalahiran namun te'berang penting madhab al-upin upin dan ibu serudut penting nama duit ajangan kunan ngomong gitu mantan mantan ketika saya bergerak jadi ahli doa dulu telinga saya tahu sekali kalau datang tamu mobilnya apa ini saya di dalam rumah sekarang oleh haji cekrek tahun 7 atau 75 jadi doa ipis wabakdain walau kasi rondas taha in tebalan petebelun in tipisan petebisu jangan nyunggu Allah ini ngajangan telemik seribu jangan tersinggung ya bapak yang sedang aktif aktif di bidang begitu jangan tersinggung oleh saya mudah-mudahan nanti ke depannya juga sadar lain hanya kalau yang datang Pak Lurah Haji Martin Tanggram dari Cildu mobilnya lain kanal awak janggung gede datang anaknya disini Pak Yai ini saya Martin Pak Yai oh iya kenapa Pak Yai ini loh yang bisa lama biasa pembebasan tanah lagi paling lima jadi biasalah saya minta doa dari sini dan santri sekedar buat buka puasa santri ini loh ada sedikit jumbo saya akhirnya selamat jangkiai langsung upload nari jumbo itu bedanya nanti tada balik bahasa pasti bahasa itu itu tidak tidak dihitung rata-rata jumbo di Jursi hei 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 Allah Akbar hei cekanak pasang hei puasa seminggu ya puasa bantu bapak aak dulu aak doa dimana kenapa saya hafal nama-nama para wali di tanah jawa sabab pamuntangan Allah ya saya maulana maulana kibrahim maulana mansur si kaduani kanjeng dalam radian dari mida tulungan mesti sini hijab ah kaya pamartin dua juta mesti maaf ya jangan tersinggung bapak yang profesinya begitu silahkan lanjutkan saja saya sudah berhenti lain kurang sore isuk ngarep isukan semas para orang jadi kesana lari dari penguragannya tidak begitu kita dididik sahadat colawat untuk ma'rifat kan dienakan kurang biasalah malah praktek ya sudah su'aul basira yusiruka kurba tidak ada bahasan bahasan begini tidak ma'rifat musul perjalanan suluk tidak ada pokoknya Allah meminta orang beres pangeran seorang Agusti kenaun jadi pangeran atau di beres saya mengges apa lagi sumber basira yusiruka ada maka li wujud fungsi ainul basira zat ainul basira menghilangkan dirimu tuh yusiruka ada li wujud hi kamu hilang yang ada Allah la ilaha illallah la ma'bud la ilaha illallah maksud la ilaha illallah ma'jud illallah wah dirimaneh te wah hak basira aduh hak basira nahun hak te atuh cepurang menurutnya sesuatu yang harus ditarik oleh dia jadi basira punya su' basira punya air basira punya hak yushiduka wujudah membuat musyahadah terhadap adanya Allah la adamat wala wujudah tadi gue beri soal manih ayah atau tu Allah wa'bud ayah tambah-tambah pengetahuan saya tidak mengatakan bahasan saya tuntus enggak tapi minimal kita lebih mengenal diri gening anang diri ayah itu berpotensi apakah kita berpotensi untuk jadi rasul jangan tidak sebab rasul sudah ditutup berpotensi untuk jadi nabi tidak berpotensi untuk jadi orang soleh berpotensi untuk jadi orang baik berpotensi untuk jadi wali Allah ya teman yang ngomong sebab rata-rata tahu wali dari TV dari film yang bikin filmnya enggak tahu wali lagi film kita wali gaya bawa makai jumbo Allah 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 atas saya segera gila ngobasi ngapung kalayau rade kiyo santau les ngelungi tep kalau ada teknik film yang bisa kikitu ya di satu pihak terima kasih kami dari majelis ulama kepada pembuat film itu tapi sebaiknya banyak konsul dengan ahli jangan dianggap nanti bahwa kian satang itu gitu jaga tinggir jadi kalau jadi nagak gede pernah sholat tidak ada episode sholat dulu dan selalu ditemani perempuan selain sini perempuan dengan alasan baju jawa pink gede samping ketat air gelut nyepak beray beray oh eh siap kita juga kebanyakan tahu wali dari cerita-cerita begitu saya bicara sedikit wali itu manusia bukan hidup sang wali sebutlah beliau sampai ke tingkat wali umur 40 tahun lalu beliau wafat umur 90 tahun jadi hidup dengan derajat kewalian kurang lebih berapa tahun 50 tahun jadi bayangkan diangkat menjadi cerita film cuma 2 jam maka karena durasi tampil hanya sebentar yang diangkat yang hebat-hebat ngapu dampaknya kita memuji wali luar biasa tapi ada dampak negatif apa dampak negatif putus asa ah tapi mana orangnya bisa gitu saya salah seorang pembahas tema ikhlas di Astro Oasis TV salah satu TV dulu Astro Oasis Ustadz Imam minta saya membahas tentang apa itu ikhlas saya jarang tampil di televisi saya jarang saudara bukan tidak ditawari tapi kelanan dia Ibn Wujudakana mana maka saya lebih memilih gerakan seperti begini ngomong bergerak silahkan yang lain disana silahkan jangan disalahkan keroyok aja keroyok nah tadi wali gimana katanya hanya ditampilkan jadi yang apa-apanya hebat Astro Oasis Ibu dokter Chandra pernah beliau menayangkan sejarah kewalian wali-wali Iran saya lebih setuju itu anda yang ada CD-nya di Indonesia coba kita beli tampilan wali-Iran asli jadi tarannya mungkin kehebatan kalau ditonton oleh orang Indonesia sebel nonton salilah-lilah itu film wali tentara bekas tentara bajuna butut lembang kemana-mana diuk sholat ini oh hebat itu yang realistis itu yang bisa diikuti sebenarnya hati-hati pak dibalik film hebat ada politik di dalamnya membuat orang putus tidak ada dalam film tersebut ditayangkan wali lemi tayang tidak ada wali kehilangan piring tidak ditayangkan disitu wali gogegak jengpam pamajikan anak perang mulut dengan istrinya terdicaritakan wali dapur nakahuruan pokoknya saya kalahkan kebal kebal takdir wali itu serba bisa ngatur sendiri ini mengakibatkan kita jadi putus saya akan jelaskan hey saudaraku apa sebenarnya yang disebutkan wali Allah orang yang beriman dan bertakwa secara sempurna maka dia mendapatkan wilayah dari Allah kapan dulu sekarang dan nanti sampai kiamat kalau hari ini jumlah wali tidak ditentukan oleh Allah mati satu tidak diganti tidak akan ada pohon yang tumbuh di muka bunga tidak akan turun setetes air hujan dari langit turun hujan tumbuh pohon-pohonan kuayana para wali di muka bunga sejuta kali jelaskan menggogoreng ke wali menggogoreng karena makibat cek para wali umah amane oe paham apa jangan sebut wali adalah orang sakti zaman dulu orang sakti kalau anda mengatakan orang sakti zaman dulu saya akan tanya apa dulu dulu itu apa waktu yang sudah lah sekarang dulu kalau disebutnya dulu apa itu sekarang dulu rasulullah bersabda kepada sahabat saudara-saudara sekarang itu menjadi sekarang dulu disebutnya dulu jadi sekarang disebutnya nanti tuh jadi kita ini manusia zaman dulu kalau disebutnya nanti langun wali manusia zaman dulu berarti akhirnya ke dulu ke engema iya ya jadi jadi kami berpeluang baik apakah anda pernah melihat yang disebut pemulung pernah ada pemulung yang diapulung barang baru barang bekas begitu lalu barang bekas itu dibuang atau di apa dijual dibeli oleh siapa tengkulaknya pabriknya lalu di dimasukkan lagi kemana ke pabrik jadi ember baru atau ember bekas oh jadi baru jadi bagus padahal tadinya begitulah proses mencetak wali jadi proses mencetak wali terananya ilmu boganaun ngaji kitab sarjana timan tara yuk nuhayam asuk diberi ilmunya diproses tau-tau dia sudah menjadi MRW sayidina umar sudah saya katakan umar satu jago dua jago tiga jago naik kuda tapi ketika taubat di tangan sang mursib Rasulullah s.a.w bertobat taubat karena dia menjadi manusia yang paling adil sedulih dia menjadi bertuah Rasulullah dia menjadi khalifah yang kedua umar khatab al-faru masya Allah orang jadi umar butut mana umar kermorak yang orang ayunan butut umar umar butut lebih orang bisa jadi gitu itu aku menang orang itu itu saya ngomong katanya maksud Robi'ah ada wiyah sudah jarah belum kemakam Robi'ah mana-mana yang umum itu lantaran biaku udud langsung lah kita buka duit ngomong duit biaku itu jadi dia dia terkawal biasanya harus ngaji jangan ngebul hadirin ngebul terus ngebeli bu biji omas pabrik majelis itu budaya itu budaya itu bukan ibadah yang namanya ulama mung elek jadi itu termasuk kepada mimba bimah raya timul wajib bahwa wajib jadi kira-kira ngaji untuk udut lancar maka udut jadi wajib atau cek si karesten yang buka pabrik di samsung alhamdulillah enak lah puji Tuhan ulama sangat mendukung pabrik rokok dan saya ditukang dua bungkus sehari kenapa pajajian merokoknya banyak kenalah bandung ngirim terambuli berapa tahun pajajian merokok 20 20 tahun gak sebentar begitu saya ke pengerasabah biasa tiap bulan saya menemui beliau jangan kak dia kugena seorang ahli dikir semuanya abah masih kenapa nyesap aduh susah menjawab dijawab ternyata dijawab asok dijawab asok masih pengerasab abah katanya nyesap darah kok megaduh iya ditolak butuh terditolak susah adik beleg guna saya kiai perokok di depan beliau diambil kasut jarum peladuk pak mantana baru tiga isep liur punten pengasa pada istirahat mana bagus saya bagikan ke teman teman tuh tuh rapat ya liur padahal jago rokok dari mulai danghil artat ji samsu gudang garam gudang garam jaya gudang garam merah gudang garam bilter jingo dunka um sayang man begitu saya hisap tiga kali dari situ sampai hari ini sudah 22 tahun berhenti total terdicarakan terdidalilan terdibubaran terdibuk dikit bisa menerik di lutan eh dah berhenti 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 nanti Allah ulang tahun, namanya Mas Budak TKI ulang tahun, syukuran kelahiran lah beliau, orang lain yang kaya, yang menteri, yang general ngirim mobil untuk pesantren bukan untuk pribadi yang membangun dan lain-lain saya ngirim, namun oh gak orang-orang duit angin lagu nundisan di surya layak tasik malaya ada guru berhati suci berakhlak mulia wajah bersinar dengan cahaya ilahi senyum tercura selembut salju tembus ke hati berduta-duta umat manusia datang padanya mohon bimbingan mohon tuntunan sucikan diri tingkatkan iman takwa pada ilahi sucikan batin tembuskan diri padamu oh guruku oh guruku yang mulia bimbinglah kami oh guruku yang agung tuntunlah kami oh guruku yang mulia bawalah kami oh guruku yang agung tembuskan kami gaya dan tuntunan maaf yang muruku yang semuanya tidak tidak sahaja tidak mereka tidak orang yang 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 maksyok aduh ayah mara wismah padahal ditunat para dikata ayah tarik perut ayah mana ayah butuh mara wismah baik 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 lanjutkan ya jadi dengan hak kul basiroh yushidu kawujudah la adamah wala wujudah fana lepul ilang kulduman alaiha fanjam sabara hadin tengah hizri hikmah kanal kanallahu wala shay'a ma'ahu wahuwa al'ana alama alaihikana dulu sebelum Allah menciptakan makhluk ya tidak ada makhluk kanallahu la shay'a ma'ahu Allah sudah ada tidak ada sesuatu selain Allah bagaimana sekarang Allah menciptakan sesuatu terjamanan inggris how can the cities of such noble personality incline him toward this world for had it not been for him this world would not have come out of non-existent natom ikkoma kita buat dengan bahasa mandarin bahasa inggris bahasa yang diperlukan di dunia kalau ingin dengar mandarinnya judian dewa sang siyikai tedi jimeng yudong siyikai tedi yang janji ujuan dan sesian sosial yang mandarin yang mandarin jadi bagaimana Allah sekarang ya seperti adanya sekarang gini aja gitu kita ini sayun 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 Allah ngansak kita nah cimeng cimeng tadi jadi lamun saya yang menyebutkan ajangan jajan di jarian pimpinan di Asia Tenggara terbohong gitu ngansusah nanti penampilan jadi lamun kita mengirung namancung hekulit bodas godek panjang makanya jubah pantas siga syek imam besar Asia Tenggara penampilan gitu irungkiah aku mati dari sakin bukti ini mati aku mau lanjut ya terus lupa dia sudah mulai lari lanjut lanjut langsung mengawak pengabutuh kalian di Allah ayo kan jangan Allah memikirkan kemana makanya pukul manihan yang menyimpan jika melaksanakan pengabutuhnya terima kasih mengatakan disikap seperti itu kita berjalan ke makhluk kita berjalan ke makhluk kita berjalan kita berjalan kita berjalan kita berjalan kita berjalan kita berjalan ke nessa Allah tak apa mrating tapi padahal kita berjalan dengan dia berjalan dia berjalan lihat jalan vide kita berjalan seperti itu itu tidak tidak namun manih terbisa alusan kakak Allah kusambab Allah alus sifatnya terus bahasin bahasin dunnaka bihili wujudimu amalatihimaka tak nyawa itu manih Allah dikumahakan panun jeng nenyokna celi jeng adengena irung jeng amena letah jeng rasa kulit jeng rabat panun poe jeng cahana cahi jeng segerna beas jeng kekuatanan kumahawaya ngomong ayo terbisa ma'alu sangka kak Allah aturan rasa kene kusia gagawayaan Allah kasiya kak Allah ya dana kabihili wujudimu amalatihimaka pahal anwadaka illah husnan pan gening manih disanjung dipuji dikenahkan wai ku Allah dakudunama urah makuduna sapoy ngamakan genah genepoy unggapun tapi ngunah unggapun jangan tersinggung yang sakit asmat jangan tersinggung saya tidak pernah mesti menyinggung orang pahal anwadaka illah husnan wahal asda illah ka illah minanah unggapun yang dilimpah nikmat terus-terusan cik atuh itu bisa menggoreng sangka kak Allah tarimakan pamerik lanjut saya ucurikan sungguh luar biasa berlepuk sungguh luar biasa haram jadah jelama' anwadaka illah wanimaburti Allah ayy Allah nak mabur kemah painat tersabun orang ini ke Malaysia jadi itu dicakup ku Allah ah dia mau kuduka jadah jadi itu dicakup ku Allah tuh al-ajabu sungguh ajaib ajaib berdegung jelama' anwadikaburti kusya Allah lantikakal lahut terus wayadlu kumak nudi beri perkara' anwadaka' nak terus lain lolong mata luhur tapi lolong mata hati lain lolong mata luhur tapi lolong hati lolong arilong asyalah lajore nah ini tersep jangan ngaji kia dong di dia ngaji Islam tanpa seni sepi seni tanpa agama seni pun lanjut latarhal min kawnin ila kawnin patakunu kawnin selesai kemacana hei ulah ujlah ajleti mahluk kemahluk wai min kawnin nyatu ila kawnin modol min kawnin nginum ila kawnin ngompok min kawnin nikah ila kawnin numpah kawnin 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 kursi risbang mobil bibin koko mamam dodon hidup seperti itu patakuna kahimari roha yasir seperti himar himar atau mesin diling tempat yang dipakai ini adalah tempat yang dipakai pembalikan ini tidinya ini balik doi mayar lima ribu ini balik doi jadi seratus ribu ini balik doi diboli jeng korsel nak wain irit balik doi mulak manusia korsel yang hanya ngurus dunia dunia ngurus tapi alat menjadi alat untuk akhirah walakin hal minal akwan ila kawin coba dinam makhluk yang ngajol ke allah wa inna ila rubika muntah wa salli ala nabi il hashim muhammad wa ala alihi wasallim taslimah 40 berapa doi nabi 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 nabi